with me Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman pada kesempatan kali ini kita disini mendapat undangan untuk mengunjungi salah satu geltech atau gelar teknologi yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso pada kunjungan kita disini kita akan coba untuk menggali beberapa teknik penanaman serta perawatan-perawatan tanaman baik itu tanaman pangan maupun tanaman holpi seperti apa kita akan langsung melihat ke lokasi tanaman untuk melihat seperti apa lokasi geltech yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso kita akan coba mereview menggunakan drone dari atas lokasi geltech TV TV terima kasih telah menonton 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 Oke langsung saja kita akan menuju ke lokasi tanaman-tanaman yang akan kita gali ilmu serta teknik-teknik penanamannya Ini bisa dilihat Terima kasih Oke teman teman disini ada satu varietas tanaman yang membuat saya penasaran kita akan coba tanya seperti apa teknik tanamnya Disini ada padi yang ditumpang seharikan dengan tanaman jagung Dan bisa kita lihat sepertinya memang kedua jenis tanaman ini sama-sama dapat tumbuh dengan maksimal Oke nanti akan kita coba gali informasi dari teknisi Serta tata cara penanaman teknik tumpang sari seperti ini Oke teman 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 kita tanya pada tugas yang ada di gelar teknologi disini ternyata untuk penanaman teknik tumpang sari seperti ini Pertama yang perlu kita perhatikan adalah masa atau waktu penanaman antara tanaman padi dan jagung Ini harus selisih kurang lebih sekitar 10 hari Satu binggu sampai 10 hari dari penanaman padi Karena dikhawatirkan jika ditanam bersamaan Akan dapat memperlambat tumbuhnya tanaman padi Jadi untuk sistem tanamnya terlebih dahulu kita harus menanam varietas padinya Baru kemudian setelah kurang lebih berusia 1-10 hari semenjak dari penanaman padi Kemudian langsung kita ikutkan penanaman jagungnya Dan disini ada jarak kurang lebih mungkin sekitar 50-60 cm Kita berikan space atau jarak sebagai saluran untuk pembuangan airnya Dan diusahakan untuk tinggi media tanam Sebisa mungkin media tanam pada varietas jagung dibuat lebih tinggi daripada media tanam pada varietas padinya Sedangkan untuk perawatan bisa kita rawat seperti biasa Kita merawat tanaman-tanaman padi pada umumnya Sedangkan untuk jagung sendiri juga dapat kita rawat Seperti kita merawat tanaman-tanaman jagung pada umumnya Pada intinya yang membedakan disini adalah jarak tanam antara dua varietas Kemudian media tanam harus lebih tinggi media tanam pada varietas jagung Kalau kita lihat disini dalam satu baris ini ada dua Baris tanaman jagung Sedangkan untuk padi sendiri Disini ada sekitar 4-5 baris dari tanaman padi Oke kita akan coba melihat tanaman-tanaman yang lain mungkin juga kita bisa dapat menggali atau mencari ilmunya Bisa kita lihat disini juga ada varietas cabai jenis rawit Nah disana juga ada emasnya yang lagi Semangka Kita akan coba Tanya-tanya Dan disini jika kita juga bisa melihat tanaman tomat Dan jika kita perhatikan Untuk jenis tanaman tomat seperti ini Itu harus ada perempelan dari bawah cabang atau tunas utama Oke disini memang kita lihat banyak petugas yang lagi mempersiapkan acara untuk hari H Kita lihat beberapa petugas sedang menyiapkan Oke teman-teman mungkin Vlog saya-vlog saya kali ini Sekilas tentang gelar teknologi yang ada di Kabupaten Bondoso Nah ini kita ketemu adik-adik Dari mana Dek? Dari Manosari 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 saya kali ini dan semangat terus untuk para petani indonesia